Pansos membawa berkah Hiyaa Halo guys, Assalamualaikum Mengawali cerita pagi ini Aku sengaja duduk di depan sambil celinggukan Sebenarnya punya maksud dan tujuan Karena kabarnya tetangga sebelah rumah Mau berangkat ke perantuan Tak lama kemudian aku dikejutkan Dipanggil oleh mantan personil jaranan Yaitu adiknya Yeni untuk datang ke rumahnya Ternyata pancinganku gondol guys Dan setelah aku berganti pakaian Tanpa basa-basi aku langsung menuju ke rumahnya Untuk melihat persiapan Sekaligus tidak menyianyikan kesempatan Tak lama kemudian Tiba-tiba ayunya Yeni menunjukkan tangan yang keapalan Duduk saling berhadapan bagaikan tiga sekawan Memandangi kucing Yeni yang bernama Sikepo Lalu John Aman keluar dengan membawa bingkisan Dengan berat kurang lebih satu kintalan Kemudian ada Yeni mengambil kamera yang ketutupan Badan mbaknya Yeni dan badanku hampir saingan Keluar mengusung barang bawaan Yang akan dibawa ke tanggerang Dan dipantau langsung oleh komandan Yang keluar memakai rompi Sambil memegang-megang rambut Pirang putih kebule-bulean Sesuai dengan judul video Aku berusaha menyibukan diri Agar tujuan bansosku tidak kelihatan Mak petungul Mbaknya Yeni terjerembap kaget melihat kamera Berbalik arah dan menghampiri Kang Aman Yang sedang memasukkan koper Ini teramat berat Kamu gak akan kuat biar aku saja Sedikit percakapanku dengan mbaknya Yeni Yang sekelebat lewat Dan memberikan pengarahan kepada adiknya Yang dari tadi domblong-dombblong Untuk melepas donat Yang terpasang di sebuah caga Duduk dan berdiri Dan di belakang ada Yeni yang sedang bernyanyi Membawakan tumpukan pasir Kedalam mobil Tiba-tiba Pak Karep dan Mak Mutmainah Tertawa melihat tingkah tengil John Aman yang dari tadi Belum selesai menyusun hasil rampokan Yang diperkirakan lumayan banyak Dan memastikan Agar tidak merat-merat menghadapi goncangan Saat dibawa berjalan Setelah dirasa nyaman Kang Aman akan menutup pintu Namun dalam hati masih ada keraguan Di momen ini aku melihat Keluarga besar Yeni seperti melihat sebuah pertunjukan Wayang kulit dan jaranan Bahkan di balik layar pun aku sampai terheran-heran Dengan muka datar dan domblong Saat mendengar suara ini Setelah mendengar nama ikan water John Aman pun menutup pintu Dan yakin berpamitan Bersalam-salaman dilanjut dengan Duduk memakai sepatu gratisan Hadiah jajanan kakak cinta yang harganya seribuan Dan momen ini sedikit membuatku iri Karena aku tidak pernah merasakan diperantauan Yang pulang dan pergi bisa memberikan kejutan Atau bahkan rasa haru yang tidak karo-karuan Beda dengan aku Yang setiap datang ke rumah orang tua hanya minta makan Sebenarnya aku malu Tapi gimana lagi Karena makan adalah kebutuhan Kayamu John John He he selanjutnya aku Bersalaman dengan kaya persiapan Pemilihan serentak tahun 2024 Rencananya ke depan nanti Setelah Yeni dan John Aman kembali Kami akan mencalonkan diri Menjadi DPRT Salam Warek Itu adalah slogan kami Dan DPRT adalah Dewan Pengawas Rumah Tangga Karena kami bercita-cita menjadi suami yang baik Dan jadi pemimpin rumah tangga Yang dapat mengayomi keluarga Tanpa ada unsur politik dan serangan fajar Selanjutnya karena Mereka sudah siap berangkat Aku pun sudah tidak bisa berkata-kata Dan tiba-tiba mataku mulai berkaca-kaca Baru dan bahagia Aku tambah sedih ketika Yeni mendadak-dadak Kukira kepadaku Ternyata bukan Tetapi kepada keluarga Oh lah dihamput Ya wis John Hati-hati di jalan Semoga selamat sampai tujuan Dadah